Intro Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Samarinda mulai merangkak naik. Dari data infografis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Samarinda hingga Minggu 4 Juli 2021, kasus terkonfirmasi positif di Samarinda berada di angka 14.651 kasus. Pada Senin pagi, Wali Kota bersama Satgas COVID-19 menggelar rapat penanganan COVID-19 di Samarinda. Hasilnya, Wali Kota akan mengeluarkan surat edaran untuk PPKM Mikro dengan melakukan penyekatan pemberlakuan pembatasan jam malam pada pusat perbelanjaan terkecuali toko kebutuhan pokok hingga pembatasan usia untuk pengunjung mal. Anak usia 0 hingga 18 tahun dibatasi untuk berkegiatan di luar rumah. Lantaran saat ini diketahui anak pada usia tersebut rentan terdampak penyebaran virus corona. Kegiatan masyarakat yang melibatkan anak 0 sampai 18 akan dilanggar. Karena tingkap penyebaran COVID-19 sekarang yang terakhir ini itu untuk usia 0 sampai 18 tahun itu hingga mencapai 10 persen. Sehingga jika ada warga yang membawa anaknya ke mal dalam usia rentan itu maka kita akan himba untuk pulang. PPKM Mikro rencananya akan diberlakukan hingga tanggal 20 Juli mendatang. Wali kota juga menginstruksikan pada para pegawai untuk kembali bekerja dari rumah alias work from home.